Jadi pas saya buka hording bang, saya ngeliat disitu ada pocong yang lagi gubragin palanya ke pintu rumahnya Pak Yadi, depannya rumah saya. Plak, 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 kenceng mah suaranya itu. Wah, saya bilang, ternyata... Pulang dari kerja, saya ngeliat tapak kaki nih bang, tapi di ding-ding nih bang. Di ding-ding kamar dapur, itu ada tapak kaki yang seperti ini itu lumpur ya, lumpur basah, becek gitu. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk disini untuk menceritakan kejadian-kejadian misis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat kejadian rasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa, saksikan terus, telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muel, Bang Muel datang kesini mau cerita apa nih bang? Jadi saya mau menceritakan kejadian yang saya alami di rumah yang baru saya beli di daerah Tiga Raksa. Dan disana saya diteror oleh sosok pocong. Jadi gini bang ceritanya, teman saya kerja nih dia nawarin rumah. Jadi dia tuh punya kenalan, ada rumah katanya mau dioper kredit. Nah, saya tertarik karena saya pengen punya rumah kan. Rumah sendiri, kebetulan saya masih ikut orang tua. Nah, ceritanya nih dia ngajakin saya nih buat ketemu si pemilik rumah nih. Singkat cerita, saya janjian sama si pemilik rumah nih, di depan perumahan itu. Dan naik kereta dari rumah sampai di lokasi, saya telpon pemilik rumah nih. Oh iya, dia bilang, nanti lagi saya sampai. Saya tungguin kurang lebih 10 menit, dia nyampe. Nah, dia ngajakin nih ke dalam sama saya berdua. Saya dibonceng sama motor dia kan. Saya lihat-lihat nih sekilin rumah. Nah, itu udah banyak yang huni, ada juga yang kosong. Mungkin karena ditinggal begitu aja sama pemiliknya atau terbengkalai. Nah, rumahnya kondisinya ini udah merubuh gitu ya kan. Udah kumul lah. Rumahnya ini ada di ujung nih ternyata nih. Di ujung banget ya, di buntu itu jalan buntu bang. Jadi di sekilin blok itu ada kurang lebih ada 3 orang penghundinya nih. Di depan saya sama di sebelahnya agak jauh lah, sekitar 5 rumah gitu. Sebelahnya pada kosong. Nah, udah di depan rumah, saya lihat-lihat kondisinya. Ternyata kondisinya itu cukup rapi. Cuma karena nggak dirawat, ya cuma kotor gitu. Chat perlu diperbarui. Tuh, saya lihat-lihat. Ternyata saya cocok nih sama rumah itu. Ya, saya ini dil-dilan sama pemilik rumah. Sampai ketemu minggu berikutnya. Saya datang lagi ke situ. Saya bayarin administrasinya sampai dapat kunci tuh bang. Nah, dapat kunci. Saya balik lagi. Saya ajak istri saya, anak saya, buat lihat kondisi rumahnya itu. Kebetulan sampai sana, istri saya tuh setuju. Dan dia juga kayaknya nyaman juga di situ. Singkat cerita, saya ngurusin administrasinya itu karena per kredit bang ya. Jadi, udah jalan 3 bulan lah. 3 bulan ini saya baru bisa nempatin rumah. Nah, 3 bulan itu saya nggak langsung nempatin bang. Jadi, beres-beres dulu tuh. Ya, kayak di chat ulang. Di inilah, renovasi dikit lah. Seminggu berikutnya baru saya tempatin. Saya tempatin, ya biasa aja lah gitu. Namanya rumah baru gitu. Nggak ada perasaan macem-macem lah ya kan. Berjalan seminggu, nggak ada apa-apa tuh. Sampai saya akhirnya lupa nih ternyata. Arusnya itu diadain pengajian ya rumah baru itu kan. Lupa saya. Nah, di situ udah mulai tuh. Awal ceritanya saya lagi keluar nih malam-malam nih pas pulang itu. Istri saya masuk, anak saya masuk. Saya lagi parkir motor nih di depan nih. Pintu utama masih terbuka. Istri masuk, anak masuk. Tiba-tiba ada sosok putih dari depan seberang rumah saya bang. Itu sosoknya putih. Terbang setelah itu. Ah, setelah itu. Saya kaget ya kan. Saya sampai esik pak. Saya cek ke dalam ternyata nggak ada apa-apa. Saya cek sampai dapur nih kosong bang. Nggak ada apa-apa. Nah, saya nggak ngomong nih sama istri saya nih. Karena saya pikir takutnya nanti dia panik atau apa ya kan. Makanya saya diem aja nih. Nah, setelah itu. Perjalanan biasa. Saya ketemu sama si pemilik rumah depan. Nah, si pemilik rumah ini negor. Bang, orang baru ya? Iya. Saya bilang. Saya baru berapa minggu di sini. Saya juga baru melihat si bapak itu ya kan. Oh, gitu yaudahlah. Nah, paginya saya ketemu nih sama si bapak yang semalam itu. Dia lagi nyuci mobil ya kan. Saya ngobrol basa-basi. Dia nanya ke saya. Gimana pak? Aman? Ya aman. Biasa aja. Saya bilang gitu. Dia nggak cerita macem-macem lah ya kan. Dia cuma senyum-senyum aja nih. Nah, selesai dari itu. Malamnya. Pas saya lagi nonton TV nih berdua nih sama istri. Itu ada suara tangis dari kamar anak saya, Bang. Suara tangis tuh kejar banget tuh. Seperti itu suara anak saya tuh. Saya cek. Ternyata anak saya lagi tidur. Nggak ada suara lagi pas saya di kamar tuh. Jadi, pas saya cek. Anak saya tidur. Saya tanya ke istri. Tadi suara siapa ya? Saya bilang, itu suara, bukannya suara si adek. Dia bilang gitu. Dia bilang, bukan. Si adek lagi tidur pulas. Saya bilang gitu. Wah, masa sih dia ikut ngecek, Bang. Ternyata pulas juga sama tidur. Nah, setelah itu dia udah mulai ada rasa tuh istri saya tuh, Bang. Tidur lah sampai situ. Tidur. Begitu subuh nih saya bangun. Ternyata istri saya udah ada di dapur. Dia nangis, kejar. Dia bilang, ada apa? Saya habis liat pocong. Pocong. Mukanya gosong. Ah, nggak ada apa-apa di sini. Dia bilang, saya coba nenangin istri saya kan. Yaudah, yuk saya lihat dulu. Dia bilang, itu. Nenangin istri saya biar istri saya tuh nggak ada pikiran macem-macem. Saya juga nyaman kan tinggal di sini. Perjalan lah seminggu. Nggak ada kejadian macem-macem nih. Saya udah mulai tenang lagi. Udah mulai mencoba tenang lagi. Nah, kejadiannya malam-malam nih, Bang. Saya lagi nonton TV berdua. Tiba-tiba ada suara. Buk, buk, buk gitu kan. Tiga kali. Buk, buk, buk gitu. Nah, saya lihat dari jendela nih. Ternyata nggak ada apa-apa, Bang. Jadi, si suara itu ada di depan pintu rumah saya. Ternyata saya lihat. Nggak ada apa-apa. Nah, pas saya coba tenang lagi. Ternyata ada lagi tuh suara. Tiga kali juga. Buk, buk, buk ya. Nah, saya lihat. Ternyata suara itu ada di seberang rumah saya. Rumah si bapak yang tempat saya temuin itu. Nah, ternyata sosok itu pocong. Bung lagi gebrukin palanya ke pintunya si bapak itu. Menurut, saya langsung panik, langsung tutup pintu. Saya kamar, tutup pintu. Tidur lah tuh. Istri saya juga, saya suruh tidur. Saya nggak mau cerita kan sama istri saya nih. Besokannya, saya ketemu si bapak. Saya tanya si bapak itu. Pak, semalam bapak dengar suara aneh nggak sih, Pak? Si bapak itu santai aja jawab. Dia nggak berasa macam-macam gitu. Nggak ada perasaan aneh. Dia bilang, biasa aja saya tidur pulas. Dia bilang gitu. Saya nggak mau ngomong kalau itu. Saya semalamnya habis lihat pocong di depan rumah dia. Digitubuk-gitubuk pintu rumah dia kan. Nah, pernah nih Bang. Pas saya baru pulang kerja. Kan agak malam tuh. Saya kebetulan lagi lembur kan pada hari itu. Saya langsung ke kamar mandi nih. Buat bersih-bersih nih. Saya terdengar suara di dapur itu ada suara gumprang. Kayak perabotan yang dilempar-lempar gitu Bang. Dilempar-lempar. Saya refleks langsung aja cek nih ke dapur nih. Ternyata nggak ada yang berantakan. Semuanya masih tertata rapi. Udah saya mulai kesawan langsung tidur tuh. Tidur. Besokannya. Saya lihat. Di sisi saya saya tanya. Mas malam denger suara ini nggak sih? Nggak. Dia bilang gitu. Takutnya dia juga denger kan. Saya tanya. Saya pastiin lagi. Nggak denger suara apa-apa. Itu dia biasa aja. Saya juga mencoba tenang lagi. Nah beberapa hari setelah itu. Saya pulang dari kerja. Saya melihat tapak kaki nih Bang. Tapi di ding-ding nih Bang. Ding-ding kamar dapur. Itu ada tapak kaki. Yang seperti ini itu lumpur ya. Lumpur. Lumpur basah becek gitu. Saya lihat. Saya tanya isi saya. Mah ini apa? Apa sih? Ade main kan? Ini isi saya kaget nih. Astagfirullahaladzim. Dia ketakutan. Ini apa? Perasaan tadi saya baru dari sini tuh. Nggak ada apa-apa Bang. Nggak ada apa-apa. Dia bilang. Wah ini udah aneh nih. Saya bilang nih. Ini tapak apa nih? Nah saya ajak isi saya tidur. Malam itu juga saya bersihin tuh. Ding-ding itu ding-ding saya bersihin. Besokannya. Saya biasa lagi. Nah selesai itu. Saya main tuh ke rumah orang tua di Jakarta ya kan. Saya cerita nih sama orang tua nih. Ke rumah banyak yang ganggu. Nah orang tua. Ini bilang sama saya. Kamu disitu udah selamatan apa belum? Nah saya baru ingat lagi tuh. Setelah hampir sebulan lebih. Saya baru ingat lagi tuh Bang. Saya baru ingat lagi. Nah mulai udah saya bikin acara selamatan ya kan. Malam itu juga saya selamatan tuh. Dapet seminggu lebih berjalan. Biasa aja tuh ya kan. Nah gak lama lagi. Malamnya ini kejadian nih sama anak saya nih. Jadi pas waktu mau tidur nih. Kira-kira jam setengah dua lah. Anak saya tiba-tiba bangun. Dia bangun nangis-nangis. Nunjuk-nunjuk ke ding-ding. Ujung ding-ding atas tuh Bang. Dia bilang. Kocong-kocong. Dia bilang gitu. Hah? Saya langsung kaget dong istri. Tiba-tiba. Nah saya nangis kan. Teriak kocong-kocong. Saya takut dong. Saya takut. Istri juga nangis juga kan. Istri saya nangis. Saya panik juga. Akhirnya. Saya coba setelin murotal tuh ya kan. Akhirnya anak tenang lagi. Nah setelah dia setelin murotal tuh. Lama-lama anak saya juga tidur kan. Nah saya ini gak bisa tidur nih Bang. Karena masih kepikiran kan. Istri nangis. Istri juga saya tenangin juga. Akhirnya tidur juga. Nah saya gak bisa tidur tuh sampai subuh. Sampai besokan paginya. Saya ketemu tuh sama tetangga saya yang depan itu. Dia tanya-tanya. Dia belum ngasih tau nih. Ada apa di kejadian rumah saya. Dia cuma senyum aja. Dia tanya sih. Bapak ini sering pulang gak sih Pak? Enggak. Saya juga disini paling seminggu dua kali. Karena saya disini juga gak. Ini keluarga saya ada di Jakarta. Dia bilang gitu. Nah saya tanya. Bapak sering gak sih. Apa. Alamin kejadian aneh disini. Dia gak ngomong apa-apa tuh. Karena dia cuma bilang biasa-biasa aja. Nah gak lama besokannya. Saya ketemu tetangga sebelahnya Bang. Kebetulan si tetangga itu lagi libur ya kan. Saya ketemu dia. Saya tanya-tanya. Pak ini sebenarnya rumah saya ini bekas siapa sih. Dan kejadiannya seperti apa. Kok saya sering ngalamin kejadian aneh di rumah ini. Nah si Bapak ini kaget. Lah. Saya juga baru lihat. Kok si Bapaknya tinggal dari kapan. Karena saya juga disini belum ditempatin. Nah dia juga cuma ngecek doang kan katanya. Ternyata dia juga ngecek doang disini. Dia bilang sama saya. Sebelumnya disini rame. Kata dia gitu. Emang si pemiliknya gak ngomong. Gak cerita sama kamu. Dia bilang gitu. Enggak emang ada kejadian apa Pak. Jadi si pemilik ini tadinya tinggal disitu. Sama anak dan istrinya. Dan tadinya juga ini pemukaman sini tuh ramai. Jadi si Bapaknya ini cerita sama saya. Nah. Rumah saya yang ditempatin ini. Tadinya ada sepasang suami istri. Yang lama belum punya anak. Dia ngandung nih Bang. Ngandung. Hamil. Pas hamil tua. Istrinya meninggal. Dan ninggalnya juga itu gak wajar Bang. Jadi pas hamil tua tuh istrinya meninggal. Dan anaknya juga ikut dikubur. Jadi satu. Nah dari situ. Si tetangga ini pada takut. Tetangga ini satu-satu pada pergi. Karena dia merasa diteror. Merasa dihantuin gitu Bang. Tadinya disini rame Bang. Jadi hampir. Teretan Abang ini tuh hampir semua terisi. Jadi karena dia ngalamin. Hal yang sama kayak Abang ini. Dia mulai pada pindah. Oh gitu ceritanya. Saya mulai tau. Mungkin ini. Kejadian saya menemukan ini. Ada kaitannya dengan. Si pemilik rumah. Nah si bapak ini bilang ke saya. Coba deh kamu tanya deh. Pak Yadi. Itu yang di depan rumah kamu itu. Nah itu Pak Yadi tanya aja. Dia pasti juga tau kok. Saya tanya balik ke dia. Karena dia juga gak. Mau cerita juga Pak. Pak Yadi ini sama saya. Nah hari itu juga saya tungguin nih Pak Yadi nih. Dateng dong Pak Yadi malam itu. Saya tanya. Pak. Emang bener cerita yang. Di rumah saya ini. Istrinya meninggal. Waktu hamil tua. Nah saya tanyain tuh Pak Yadi. Pak Yadi panik nih. Hah tau dari mana nih. Simasnya. Dia bilang. Saya tau dari bapak yang sebelah itu. Pak Yadi mulai terbuka nih sama saya nih. Pak Yadi mulai ngomong. Jadi si pemilik rumah depan ini. Tadinya punya istri. Udah lama belum mengandung. Dia mengandung nih. Hamil tua. Sudah saatnya melahirkan. Istrinya meninggal. Dan meninggalnya ini juga gak wajar. Si Pak Yadi ini ngomong sama saya begitu. Dia karena dia deket sama pemilik rumah yang saya tempatin. Saya mulai bongkar lagi nih. Sebenarnya. Bagaimana kejadiannya. Pak kok bisa dibilang kejadiannya janggal. Karena si istrinya ini udah mau melahirkan nih. Mau melahirkan seminggu lagi. Nah si bapak ini. Ternyata tau. Kalau dia diguna-guna sama istri mudanya. Istri mudanya ini. Nah disitulah. Jadi. Waktunya melahirkan. Perutnya malah membengkak nih. Harusnya seminggu lagi mau melahirkan. Dia perutnya bengkak. Sakit. Dari situ meninggal. Nah dia coba cari orang pintar. Katanya diguna-guna. Cuma dia gak mau usia tau. Si Pak Yadi ini tau. Kalau si. Bapak pemilik rumah ini punya istri simpanan. Ternyata kejadiannya itu diguna-guna sama istri simpanannya itu. Jadi begitu ceritanya. Yaudah saya mulai tau nih cerita aslinya seperti apa. Nah setelah saya mendengar cerita dari Pak Yadi. Saya mulai ajak istri saya buat. Wah mending kita tinggal di tempat lain yuk. Saya gak mau ngomong juga. Kenapa ada apa gitu. Si saya oke-oke aja. Dia minta balik lagi ke orang tuanya. Mulai saya kemas-kemas tuh barang-barang. Besokannya. Saya tinggal balik lagi ke Jakarta. Cuma barang masih ada nih di rumah nih. Kayak yang gede-gede. Kayak kulkas, TV. Itu lemarin gak saya bawa. Saya sering balik juga ke situ. Paling seminggu sekali kalau lagi libur. Saya juga ke situ gak sendiri. Tapi ngajak adik buat besi-besi gitu. Minta temenin gitu Pak. Nah setelah itu. Saya mulai kosongin satu persatu barang saya bawa-bawain tuh. Udah mulai kosong. Baru udah saya oper lagi tuh rumah itu Bang. Kebetulan ada yang minat. Terus ada yang mau beli juga. Yaudah saya tinggalin aja tuh rumah itu. Setelah itu saya gak tau lagi nih ceritanya nih. Seperti apa kejadiannya sekarang. Nah kurang lebih seperti itulah Bang. Cerita yang saya alamin di rumah tiga raksa itu. Bang Muel ini kan tadi Bang Muel cerita bahwa kejadian ini dialami oleh Bang Muel dan keluarga juga nih. Kalau untuk pocong yang dilihat sama istri Bang Muel. Sama gak sih sama pocong yang dilihat sama Bang Muel di rumahnya Pak Yadi ini? Jadi sama Bang. Pocongnya ini yang saya lihat sama istri saya itu sama. Jadi kalau saya ceritakan detailnya ini. mukanya ini gosong Bang. Mukanya gosong sama berdarah kayak kulit kelupas gitu loh Bang. Kulit ngelupas dan berdarah-darah mukanya gosong. Itu sama sama yang saya lihat sama istri. Kalau untuk jejak kaki. Jejak kaki yang terlihat di tembok rumah Bang Muel. Ini tapak kakinya itu seperti tapak kaki ukuran dewasa atau ukuran anak-anak nih Bang Muel ya? Jadi ukurannya itu ukuran dewasa. Jadi si kaki ini tapaknya ada yang besar ada yang kecil. Yang besar ini mungkin saya bilang dia ibunya yang kecil ini anaknya. Tapi tapaknya ini Bang anehnya kanan semua Bang. Tapaknya ini dua begini kanan semua. Dua-duanya ke kanan semua nih. Kalau tapak yang kita punya wajar kan begini kan. Kanan kiri ya. Jadi tapak ke kanan semua arahnya. Itu ada berapa jejak di sana Bang? Itu kurang lebih ada lima jejak Bang. Lima jejak dari bawah dapur nih. Dari atas kompor dia ngarah ke atas. Tapi kanan semua? Kanan semua. Bang Muel ini berarti tinggal di rumah itu, menempat di rumah itu ya? Iya. Berapa lama tuh kisaran waktunya? Kurang lebih tiga bulan mau keempat bulan. Oh di jalan keempat bulan? Jalan keempat bulan. Oke Bang Muel, terima kasih banyak Bang Muel ya. Bang Muel sudah menceritakan semua kejadiannya yang pernah dialami sama Bang Muel. Nah buat teman-teman yang udah menyaksikan video dari awal sampai akhir, terima kasih banyak juga. Dan jangan lupa untuk selalu tonton terus video telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Dan buat Bang Muel juga, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu buat Bang Muel. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman telusur. Gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian misis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa, saksikan terus, telusur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!